Berikut ini adalah jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Match Day ke-5. Hari Kamis, tanggal 6 Juni tahun 2024. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Indonesia akan menghadapi Irak di Stadion Gelora Bung Karno, live di RCTI dan Sportstar 3 Kevision. Pukul 17.45 waktu Indonesia Barat, Bangladesh akan menghadapi Australia. Kemudian pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, Taiwan akan menghadapi Oman. Dilanjutkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, Hong Kong akan menghadapi Iran. Lalu pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, Vietnam akan menjamu Filipina, live di Sportstar 3 Kevision. Kemudian pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, Singapura akan menghadapi Korea Selatan. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, China akan berhadapan dengan Thailand. Selanjutnya pada pukul 19.10 waktu Indonesia Barat, Myanmar akan menjamu Jepang. Selanjutnya pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, Korea Utara akan berhadapan dengan Suriah. Kemudian pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, India akan menghadapi Kuwait. Selanjutnya pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, Uzbekistan akan menghadapi Turkmenistan. Lalu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, Kyrgyzstan akan menjamu Malaysia. Selanjutnya, pukul 22.30 WIB, Pakistan versus Arab Saudi. Kemudian pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, Afghanistan akan menghadapi Qatar. Dilanjutkan pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, Palestina akan menghadapi Lebanon. Lalu kemudian pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, Nepal akan menghadapi Uni Emirat Arab. Pertandingan hari Jumat, tanggal 7 Juni tahun 2024. Pukul 0.30 waktu Indonesia Barat, Jordania akan menghadapi Tajikistan. Pukul 0.30 waktu Indonesia Barat, Bahrain akan berhadapan dengan Yemen.